Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube saya Jangan lupa untuk subscribe channel youtube saya ya teman-teman Kali ini saya berada di Dagopakar di Bandung ya Nah, untuk masuk ke wisata ini Kita cukup bayar Rp15.000 Kita bisa masuk ke 2 tempat wisata Sekarang saya posisinya di tempat campingnya teman-teman Jadi kalian kalau mau camping disini juga bisa Kalau untuk harganya saya kurang tahu ya Harga permalamnya kita camping disini Disitu juga sudah ada toiletnya Jadi nggak usah takut Kalau mau kebelet atau apa Terus disana juga Ada pendopo gitu ya Kita bisa lihat pemandangan nanti kita kesana Dan lihat ini keren banget ponvinusnya Wow, mantap kan Kalian harus coba kesini ya Nah, nanti kita ke tempat yang lain Dari wisata ini Nah, ini dia pandoponya teman-teman Kalian bisa lihat pemandangan disana Jadi, aku mau ke bagian tempat yang lain ya Dari wisata ini Jadi, jalannya itu lumayan terjal dan nanjar Ini lumayan capek Nges-ngosan Gimana kok Ternyata masih jauh ya Masih jauh Seindak yang dipayangkan Kalau lihat di sosmen itu keren ya Foto-fotonya Tapi Jalur Jalurnya kan Kesininya itu luar biasa Jauh Terus Turunan Turunan Tanjakan Ya, pokoknya semua ya Semua Nano-nano Tidak seindah yang di Instagram Orang-orang Indah Ternyata penuh perjuangan Kita lagi jalan-jalan di tengah hutan Sambil lihat pemandangan Pohon-pohonan Gunung Ini sebenarnya luas ya Wisata ini Ya, satu kawasan Sama hutan raya Juanda Di sini sekitar jam berapa tadi? Kalau hutan raya Yang pintu 1 Itu sampai jam 4 Kalau di sini Di tebung teratun Sampai jam 5 Jalannya cukup curang ya Kalau hujan Kayaknya licin Iya Panjang jalan Banyak kafe-kafe Yang ini ya Kita bisa lihat pemandangan Di kafe itu Tapi kalau di sini Tidak ada ya Khusus di dalam sini Kalau di dalam sini Tidak ada Nah ini dia Menaranya Menaranya ini ada Dua lantai Kita harus ke sana lagi ya Teman-teman Ke bawah Di sini Kalau yang gak Pernah olahraga Atau yang jarang olahraga Akan kerasa banget Capeknya Nah di sini Harus hati-hati katanya Karena lawan longsor Karena sebenarnya Tebing keraton ini Udah kayak jurang ya Tuh Memang jurang ya Bukan sudah kayak jurang Memang jurang Nih lihat Di sini ada tulisan Apa ya tulisannya Kelihatan gak ya Tebing keraton Gerbang surgawi Masa lalu Masa kini Dan masa depan Di Di Tatar pasundan Tuhan Pengasih Menitipkan Cahaya cintanya Ketangan kokoh Manusia pasundan Sang pemelihara Ingatan Leluhur Dan pelestari Kebudayaan Ini panjang ya Bisa dibaca disitu Ini kata-katanya Puitis Oke guys Sekarang Kita ke Selasar Lembangnya ya Ini Masih bagian dari Dago pakar ini Nah Sebenarnya Ini jurang ya Sisi kiri kanan ini Dan kita bisa lihat Pemandangan Kota Bandung Lihat Ini keren banget sih Nah Ini sayang sih Masih berkabut Jadi tidak terlalu Kelihatan jelas Si pemandangannya itu Oke Ash aku udah nyampe Di selasar Lembangnya ini Ini keren banget Sumpah Disini Anginnya benar-benar Kerasa banget Dan Ruangan terbuka ya Lihat Sayang banget disini Kabutnya Tebal Jadi tidak terlalu Kelihatan Jadi kalau Kalian yang suka Foto Ataupun selfie Ini cocok banget Untuk kalian Jadikan koleksi Nah Lihat Kelilingnya Seperti ini Teman-teman Jadi ini Kebenarnya jurang ya Disini Jadi kalian harus Hati-hati Kalau disini Takutnya jatuh Dan di bawah itu Banyak sekali Pohon pinus Oke guys Jangan lupa Untuk subscribe channel youtube saya Dan Nantikan video-video berikutnya Di tempat wisata berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh